Intro Beliau bertanya tentang apa sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat terawih Yang pertama para hari hadirat yang mati rasubhanahu wa ta'ala Sunnahnya sholat terawih untuk sholat di masjid rame-rame dikerjakan setelah isya' Bukan dikerjakan di akhir malam Karena Nabi SAW kebiasaannya sholat malam kalau beliau sendiri yang di rumah Beliau sholat di akhir malam Dan kita tahu sholat malam yang terbaik Terkala tengah malam Atau terkala sepertiga malam yang terakhir Tetapi untuk khusus Ramadan Maka Nabi SAW Sholatnya di awal malam Sebenarnya dalam hadis hadis Rasulullah SAW sholat dengan sahabat sampai lewat tengah malam Rasulullah SAW sampai lewat sepertiga malam yang pertama Jadi ini dalil semua Rasulullah SAW pernah sholat terawih tiga kali Bersama sahabat selama bulan Ramadan Itu terkala tinggal tujuh malam Tinggal lima malam dan tinggal tiga malam Nabi SAW selalu di awal malam Setelah sholat isya' kemudian Rasulullah SAW sholat terawih Karena terawih ini adalah syiar Hukum asalnya sholat malam itu sendiri Kenapa? Karena kita dilatih untuk bisa berkholwat dengan Allah SWT Tetapi khusus untuk Ramadan Ada syiar tersendiri Itu sholat terawih berjamaah Ada pun bulan-bulan yang lain gak ada terawih Kalau ada orang bikin sholat terawih bulan syawal Tidak benar Bagus-bagus tapi gak benar Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat Yang dicontohkan oleh Nabi adalah sholat terawih di bulan Ramadan Itu syiar tersendiri Jangan kita bikin syiar sholat terawih berjamaah di bulan Rajab Gak ada sunahnya Sunahnya cuma di bulan Ramadan Jadi Di antara sunah yang pertama bikin sholat malam Dikerjakan di awal Malam Tapi kalau antum misalnya kerja Tidak sempat ikut sholat malam bersama imam Ya sudah antum gak apa-apa Antum sholat di tengah malam Di akhir malam gak apa-apa Tapi kalau untuk berjamaah Bagusnya di awal Malam Ini yang pertama Yang kedua Yang berkaitan dengan sunah Sholat terawih Yaitu Bagusnya sholatnya Dua-dua rangkaat Karena inilah yang Jawaban Nabi kepada orang yang bertanya Ada orang bertanya dalam hadis Ibn Umar Ya Rasulullah bagaimana Tata cara sholat malam Maka Nabi mengatakan Sholatul layli masna masna Sholat malam itu dua rakat Dua rakat Nabi jelas tegas mengatakan dua rakat Dua rakat Dari sini ada khilaf di kalangan para ulama Bagaimana dengan orang yang sholat Lebih dari dua rakat Ada yang mengatakan makruh Ada yang mengatakan haram Ada yang mengatakan boleh Tetapi yang sepakat Dua rakat Dua rakat Faham? Kita tinggalkan khilaf Kita sholat dengan cara yang disepakati Waktu Nabi ditanya Kayfah sholatul layl Bagaimana cara sholat malam Kata Nabi sholatul layl Masna masna Sholat malam itu dua rakat Dua rakat Fa'idha khosyi ahdukumu subha Falyusalli wahidatantutirilah umat wa sallam Kalau dia khawatir subuh Maka dia sholat satu rakat Sebagai witir Penutup dari sholatnya Jadi dua rakat Dua rakat Dua rakat Ada pun hadis-hadis yang menjelaskan Nabi pernah sholat Mungkin 4-4-3 Atau kemudian 8-1 Atau 7 sekian ya Nabi pernah sholat Langsung 8 rakat Satu salam Pernah Jadi Rakat pertama Rakat kedua Nggak tashahut-tashahut Nanti Terakhir baru rakat ke-8 Baru tashahut awal Baru kemudian rakat ke-9 Tetapi ini Rasulullah SAW kerjakan Tadkala dia sholat sendiri Bukan Tadkala berjamaah Apalagi bersama makmum Beda Tadkala sholat sendiri Dengan Tadkala berjamaah Tadkala kita berjamaah Seorang makmum Harus memperhatikan orang di belakangnya Maka diantara yang ringan adalah Dua rakat Dua rakat Seandainya orang mengatakan Ustadz dalam hadis Rasulullah SAW pernah sholat 8 rakat Sekali duduk Sekali jalan Tidak duduk-duduk Saya bilang Kalau anda praktekan itu Di makmum anda salah Karena itu Nabi lagi sholat apa? Sendiri Coba anda praktekan Imam makmum sudah bertahan Rakat ketiga santai Rakat ke-4 mulai Pingin buang angin Rakat ke-5 dia bertahan Rakat ke-7 mu berhemus Rakat 7 setengah berhemus Sudah selesai Imam kurang ajar Air batal dari awal Sudah selesai bertahan Tiga Kasian Orang di belakang setengah mati Ada orang tidak kuat bertahan Dia dua rakat Dia segera Buang angin Dia wudhu lagi Balik lagi Tapi kalau langsung start Delapan rakat Tidak putus-putus Berat bagi apa? Makmum Jadi yang terbaik adalah Dua rakat apa? Dua rakat Meskipun dalam hadis-hadis Nabi pernah sholat 443 Pernah delapan Pernah langsung rakat Rakat Enam Kalau tidak salah Disebutkan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Dalam risalah beliau Beliau mengumpulkan Tata cara sholat Nabi Di malam hari Tapi ingat itu Praktek Nabi sendiri Kalau Nabi ditanya oleh orang Nabi mengatakan apa? Dua rakat Dua rakat Ini yang dilakukan di Al-Huramain Di Masjid Nabi Di Masjid Haram Jadi ini sunah yang kedua Bawasannya Sholatnya dua rakat Dua rakat Yang ketiga Bawasannya sholat tersebut Kalau yang terbaik Sebelas rakat Atau tiga belas rakat Karena itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW Tetapi syaratnya Harus dengan panjang Dan tumak nina Ya Sebagaimana penjelasan Ibu Timi Rahimahullah Dalam majum fadawa Yang terbaik adalah Sebelas rakat Atau tiga belas rakat Sesuai dengan Tata cara Nabi SAW Namun tidak semua orang Mampu sholat sampai panjang Lihat dalam hadis Suatu hari Rasulullah SAW Sholat di malam Ke dua puluh Tadi kalian tinggal lima malam Itu malam ke dua puluh lima Rasulullah SAW Sholat bersama para sahabat Hatta dahabah syatrulin Rasulullah SAW Sholat dari Bada Isya Sholat malam sampai Tengah malam Itu kira-kira jam dua belas Start mungkin dari jam lapan Sampai jam dua belas Kemudian Rasulullah SAW Selesai Lama gak dari jam lapan Sampai jam dua belas Lama ya Tidak semua orang mampu Sholat seperti itu Setelah selesai Nabi SAW Sholat para sahabat masih minta tambahan Ya Rasulullah Ya Rasulullah bagaimana kalau tambah lagi Masih ada setengah malam Masya Allah sahabat imannya luar biasa Kalau kita imamnya Alhamdulillah selesai juga akhirnya Selesai juga akhirnya Sahabat tidak masih ingin apa? Nambah Iman luar biasa setinggi gunungnya Jadi Kalau kita bisa mampu sholat Panjang seperti Nabi yang terbaik Sebelas rakat Tapi kalau tidak mampu Tidak semua orang kuat Tidak semua orang betah Apalagi orang Indonesia Tidak paham apa yang dibaca oleh imam Kalau orang Saudi orang Arab Pasti mending Dia gak apal kurang Tapi imam baca dia ngerti Mungkin lagi baca tentang kisah Nabi Musa Dia dengar dia ngerti Tapi kalau orang Indonesia Imam baca kisah Nabi Musa Pikirannya ke Jumintan Ke kisah yang lain Dia gak ngerti apa yang dibaca oleh imam Jadi tambah gerisah lagi Tambah lama lagi Karena solusi yang lain ditawarkan oleh temi Maka memperpendek bacaan Tapi dengan memperbanyak apa? Rangkaan Karena yang jadi patokan dalam syariat Bukan jumlah rangkaan Tapi waktu yang paling banyak Yang anda gunakan untuk sholat Sholat malam Berapa lama? Semakin lama semakin baik Maka boleh 20 rakaat Boleh 33 rakaat Sebelum dijelaskan Sebelum timnya Rahimahullahu ta'ala Jadi Itu diantara Sunnah-sunnah yang mungkin berkaitan dengan Solat Tarawih Dan kita juga berazam Insya Allah Ramadan kali ini Tidak ada solat tarawih yang ketinggalan Insya Allah Kalau seandainya kita ketinggalan solat tarawih Jangan lupa solat malam di rumah sendiri Terserah jam berapa Tapi jangan sampai kita tidur Tanpa ada solat malam Kalau kita lagi safar solat malam di pesawat Tidak ada masalah Menghadap kemana saja Solat malam Bismillah Tidak ada masalah Rasulullah salam dahulu juga Waktu bersafar Beliau solat di atas Ontah Ontahnya berjalan dan beliau tetap Solat Selamat menikmati